antioksidan dan anti stress teman-teman ya jadi bagus sekali untuk anti stress Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi sahabat Nixbani apa kabar semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat jadi teman-teman di video kali ini Nixbani ditemani sama silini akan memberikan informasi kepada teman-teman masih seputar makanan kelinci karena masih banyak Nixbani yang tanya di DM yang tanya di komentar masih bingung kayaknya ya tentang makanan kelinci itu apa sih nah yang Nixbani mau bahas adalah makanan yaitu berupa buah-buah yang boleh diberikan kepada kelinci teman-teman oke itu teman-teman ya nah tapi buahnya mana buahnya mana ambil dulu buahnya asisten tolong ambil dulu jadi teman-teman ini adalah cemilan yang akan kita berikan kepada kelinci Nixbani ya berupa buah-buah nah tapi sebelum Nixbani berikan dan Nixbani bahas buah-buah apa saja yang boleh diberikan kepada kelinci dan bagaimana cara memberikan ya eh tolong buat teman-teman yang baru mampir ke channel Nixbani jangan lupa dimakan dulu eh dimakan disubscribe dulu disubscribe dulu supaya tombol subscribenya berubah menjadi warna merah eh warna merah warna abu-abu kalau yang sudah merah ya sudah abu-abu mah jangan ditekan lagi ya sudah saja warna abu-abu nah terus buat teman-teman yang memerlukan pakan memerlukan obat-obatan dan juga memerlukan buah-buahan bukan jangan memerlukan peralatan kelinci nah mampir saja ke Instagramnya Nixbani atau mampir juga ke lapak Tokopedia Nixbani ya atau langsung saja Whatsapp ke Nixbani Bang mau pesan obat-obatan Bang mau pesan vitamin Bang mau pesan pakan ya itu teman-teman ya nah teman-teman mari kita mulai videonya ya jadi seperti yang di video sebelumnya ya sebelumnya nih tonton dulu yang belum buat yang belum nonton tonton dulu nih nanti habis nonton balik ke sini ya biar nyambung biar nyambung jadi disitu diberitahukan bahwa kelinci itu makannya ya berdasarkan piramida makanan yang paling bawah adalah hey teman-teman ya nah tapi masih banyak yang bertanya kepada Tixbani Bang aku mau ngasih kelinciku mangga Bang aku mau ngasih kelinciku pisang boleh nggak padahal sebetulnya pertanyaannya tuh Bang kelinciku makan pisang nggak sengaja Bang kelinciku makan mangga nggak sengaja karena jatuh ya sebetulnya seperti itu sebetulnya tapi karena mungkin teman-teman ini nggak tahu kenapa pertanyaannya jadi seperti itu ya ya jadi Tixbani mau coba jelaskan disini ya biar teman-teman nggak bingung nggak salah paham jadi di piramida makanan kelinci ya senek untuk buah-buahan ini ya itu adalah hanya 2% 2% yang boleh diberikan kepada kelinci teman-teman nah 2% ini berarti gimana kan hanya sedikit sekarang nah ini sebanyak ini ini bisa cukup untuk berapa ekor kira-kira ini ini untuk 6 ekor kelinci jadi kalau misalkan teman-teman punya anggur nih anggur segini ya segini makan aja buat kelincinya bukan buat Tixbani tapi nggak apa-apa karena ini masih bersih Tixbani makan juga ya ya teman-teman ya nah buah-buah apa saja yang boleh diberikan kepada kelinci teman-teman nah yang pertama adalah pisang jadi pisang itu sangat bagus untuk kesehatan kelinci tapi ingat tetap hanya sedikit hanya 2% jadi kalau sehari sedikit juga makanya Tixbani nggak pernah memberikan buah-buahan tiap hari ya seingatnya saja kadang-kadang seminggu 2 kali seminggu 3 kali gitu ya gimana adanya buah-buahan juga nggak sengaja beli buah-buahan khusus untuk kelinci gitu ya karena kan makanan kelinci itu bukan buah-buahan tapi makanan kelinci itu adalah apa namanya robot ya atau he nah kemudian apa lagi yang boleh yaitu apel apel ini bagus untuk apa istilahnya antioksidan dan anti stress teman-teman ya jadi bagus sekali untuk anti stress apel jadi kalau misalkan teman-teman mau ngajak jalan-jalan kelinci nya nah baliknya dikasih apel dulu nih pagi-paginya eh pagi-pagi ya pokoknya misalkan mau di jalan-jalan pagi ya berarti malamnya dikasih apel pagi-paginya juga sebelum berangkat dikasih apel juga gitu teman-teman ya pokoknya apel ini bagus lah untuk mencegah stress makanya biasanya sebelum melakukan pengiriman misalkan teman-teman yang jualan jalan kelinci ini mau ngirim jarak jauh gitu ya biasanya dia kasih apel dulu ya nanti di dalam itu juga dikasih apel gitu ya nah gitu teman-teman ya itu manfaat apel kemudian yang selanjutnya adalah strawberry teman-teman strawberry juga bagus karena dia banyak mengandung vitamin C teman-teman ya mengandung vitamin C dia akan bermanfaat untuk menjaga daya tahan tubuh tapi ingat tetap hanya 2% tidak boleh banyak-banyak ya jangan diberikan buah strawberry setengah kilo yaudah nanti berbahaya buat kuncinya kalau buat teman-teman boleh setengah kilo habiskan apel paling sakit perut jadi betul gitu teman-teman ya nah terus kemudian apa lagi anggur anggur ya seperti kisbani baru saja makan ini yang baru makan lagi nih tapi syarat memberikan anggur kepada kunci teman-teman bijinya dibuang nih gak ada bijinya ya jadi anggur tanpa biji boleh langsung diberikan kepada kunci bijinya kenapa bang gak boleh karena bijinya itu keset terus mengandung apa gitu yang lupa kisbani pokoknya gak boleh lah jelek buat kisbani yang bagus anggurnya ya dimakan saja langsung sama kisbani enak ternyata ya supaya dikasih sama si ibi mending makan sama kisbani gitu ya anggur ya bagus tapi ingat bijinya jangan dikasih kemudian yang selain itu adalah pir buah pir juga bagusnya ada pirnya nih tapi barusan pirnya udah dimakan sama si pareo sedikit jadi gak mungkin cuman dimakan bekas gigitan dia masaknya cuman dimakan bekas gigitan kelinci terus kemudian adalah buah papaya teman-teman nah papaya ini bagus teman-teman ya buat kita aja kan untuk mengobati konstipasi ya untuk mengobati sembelit ya kan itu bagus diberikan jadi kalau kelincinya susah pup ya kan susah BAB bisa teman-teman memberikan buah papaya kepada kelinci gitu ya itu teman-teman beberapa buah-buahan yang boleh diberikan kepada kelinci dan sedikit manfaat yang bisa diambil oleh kelinci tersebut gitu ya ini ingat kalau mau memberikan kelinci buah-buahan jangan banyak-banyak ya aja 2% saja gitu teman-teman ya nah ini ada syalat bang kalau kok pakai ada syalat selada biar cantik aja ini mah ini makan sayur-sayur aneh selada juga boleh diberikan kepada gitu teman-teman ya bagaimana teman-teman sudah paham sekarang jadi gak nanya-nanya lagi ya buah-buahan apa saja sih yang boleh buat kelinci gitu ya jadi kalau yang gak kisban disebutkan ya jangan teman-teman kasih kepada kelincinya ya nanti bisa berhabis pokoknya kalau yang kisban disebutkan barusan boleh diberikan kepada kelinci tapi syaratnya jangan banyak-banyak kalau banyak-banyak nanti main chret kelincinya gitu teman-teman ya jumpa lagi di video selanjutnya kalau teman-teman punya pertanyaan tolong tulis di kolom komentar tolong disebarkan ke sosial media yang teman-teman punya jumpa lagi di video selanjutnya salam rebid wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abiyi kecin aku no abonen abone 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 abone